Halo teman-teman, balik lagi di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi lagi Bagaimana sih caranya memanfaatkan Bungkus rokok yang sudah tidak terpakai seperti ini ya teman-teman Dan tentunya rokoknya sudah habis ya Dan kita akan jadikan ini barang yang sangat bermanfaat sekali Bagi orang di seluruh dunia ya teman-teman Dan tentunya ini lagi viral ya Dan sedang dicari oleh banyak orang Jadi jangan di skip videonya tonton sampai selesai ya teman-teman Karena kalian bakal nyesel kalau nggak nonton sampai akhir ini ya teman-teman Pokoknya ikuti terus Kita lanjut Oke yang pertama kalian buka dulu tutup atasnya ini ya teman-teman Lalu kalian buang ini apa ini yang kuning-kuning ini yang nggak terpakai ini ya teman-teman Apa ini namanya ya teman-teman Kalau kalian tahu kalian bisa komen di bawah ya teman-teman Ini timah kayaknya ya tema atau timah ini saya nggak tahu juga Pokoknya ini kalian buang ya teman-teman sampai habis Kalian buang pokoknya brebek-brebek seperti ini Lalu kalian kucek-kucek lalu kalian singkirkan seperti ini ya teman-teman Oke nah seperti ini jika dirasa kalian sudah puas Nah seperti ini lalu kalian singkirkan ya teman-teman Oke dan selanjutnya kita buka lagi atau kita buang si ini apa ini Pokoknya inilah ya teman-teman harganya ini Kertas-kertas seperti ini kita buang saja Seperti ini kita robek-robek juga brebek-brebek seperti ini Lalu kalian juga puaskan juga Merobek-robeknya seperti ini Seperti ini kira-kira ya teman-teman Lalu bersihkan sampai dia bersih ya Dan jika sudah kalian singkirkan kotoran-kotoran ini ya teman-teman Nah selanjutnya Kalian ambil gunting lalu Kalian buang juga plastik ini ya teman-teman Bungkus luarnya ini ya teman-teman Oke kalian buang saja ini plastiknya Seperti ini kita singkirkan ke samping Dan selanjutnya Kalian ikuti video ini ya teman-teman Ini saya gunting di bagian pinggir sebelah sini Ini nanti juga kita buang Nah seperti ini Pokoknya itu sampai ke garis yang warna putih ya Gak boleh lebih ya teman-teman Pokoknya saya ikuti video ini sampai selesai Biar kalian tidak salah paham ya Dan tentunya ini sangat berguna sekali nanti Dan pasti semua anak-anak suka ya teman-teman Nah kita gunting sampai disini Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman Lalu ini kita buang tadi Seperti janji saya tadi di depan Ini kita buang Nah kita robek berbeg-beg seperti ini Nah lalu ini masih ada kuning-kuningnya nyangkut Kita buang juga ya teman-teman Nah oh ini ada lagi ya Nah seperti ini ya teman-teman Dan jika sudah selesai Kalian potong juga di tulisan SKM ini ya teman-teman Nah seperti ini Oh iya ngomong-ngomong saya gak disponsori oleh rokok grendel ini ya teman-teman Oh iya di daerah kalian apa ada juga rokok grendel seperti ini Bisa kalian komen di bawah ya teman-teman Nah kalian robek seperti ini Pokoknya ikuti videonya sampai selesai ya Dan yang SKM ini Sebentar Ini kita buang ya teman-teman Sebentar saya percepat dulu ya Jadi pokoknya kalau kalian ada bungkus rokok Jangan dibuang ya Dan SKM yang sebelahnya juga kita potong Kalian penasaran sama apa yang akan saya lakukan selanjutnya Ikuti saja videonya sampai selesai Nah ini dia jadinya ya teman-teman Kira-kira ini seperti apa ya teman-teman Sebentar ini kita buang dulu ya Dan yang disebelahnya ini kita potong juga ya teman-teman Sampai di Dilarang rokok ini yang warna hitam Kita potong juga seperti ini Nah kira-kira segini ya teman-teman Dan tak lupa juga Di sebelahnya juga kita potong ya Sama persis seperti yang ini Sampai di tulisan dilarang merokok Yang warna hitam itu ya teman-teman Nah jadinya seperti ini teman-teman Kayak orang-orangan sawah ya Ini Lihat Gimana menurut kalian Dan tak lupa juga di bagian bawah Kita potong juga Sama persis Nah kita potong sampai yang garis warna putih itu ya teman-teman Dan ini mirip seperti kaki ya Nah jadinya itu seperti ini ya teman-teman Jika sudah Lalu tangannya ini Kita lipat ya Nah seperti ini Kalian lihat baik-baik Biar kalian juga tahu ya Dan kalian wajib Mempraktikannya di rumah ya teman-teman Dan ini sangat bermanfaat sekali ya Pokoknya tangannya ini Kalian lipat Kalian gulung-gulung Seperti ini Dengan perasaan ya Kalau menggulung Biar nanti ini sangat bermanfaat ya teman-teman Nah kira-kira seperti ini Dan tak lupa juga Di sebelahnya juga kita gulung-gulung ya teman-teman Dan juga memakai perasaan Jika lo menggulung ini ya teman-teman Nah kira-kira seperti ini Dan ini seperti orang meninju ya Dan ini Ini seperti orang meninju Nah ini dia Sebentar Ini kok lembek sekali Dan cara mainnya itu ditutup-tutup Seperti ini ya teman-teman Nah ini bisa kalian lihat Betapa bagusnya ini mainan Dari bungkus rokok ya teman-teman Dan ini lagi viral ya sebentar ini Lehernya kayaknya kurang lemes Dan ini dia Seperti ini Sebentar saya taruh di meja kaca dulu ya Dan cara mainnya itu seperti ini teman-teman Kalian Tutul-tutul aja seperti ini Nah ini di bagian bokongnya ini Kalian tutul-tutul Dan dia akan berjalan ya teman-teman Nah ini dia Dan ini lagi viral ya teman-teman Dan banyak orang yang cari ini Dan kalian bakalan nyesel Kalau gak nonton sampai selesai ini ya teman-teman Lalu kalian juga bisa Memainkannya dengan cara meniup ya Jadi kalian tiup seperti ini Dan dia akan berjalan sendiri Seperti ini ya teman-teman Dan ini sangat Membuat kita terhibur ya Dan ini lagi viral sekarang Pokoknya kalian Wajib mencobanya di rumah Apalagi kalian gak ada kerjaan lain Selain duduk-duduk Nah ini Oke mungkin videonya saya tutup sampai disini dulu Jika ada pertanyaan Tinggalkan di kolom komentar Dan jika ada request Apalagi yang menarik Untuk saya jadikan video Tinggalkan di kolom komentar Dan kita ketemu lagi di video saya selanjutnya Yang seperti ini ya teman-teman Oke terima kasih sudah menonton Dan bye-bye Sebentar Tangannya ini Begok terus ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton